Perang itu mungkin, tetapi bencana pasti. Negara kita oleh World Bank masuk dalam 1 dari 35 negara dengan risiko ancaman bencana yang tertinggi. Oleh karenanya TNI dan juga Polri khususnya punya peran yang sangat strategis dalam melindungi ekosistem kita, melindungi kawasan kita. Setiap daerah pasti terdapat ilegal logging dan ilegal mining. Jadi aparat penegak hukum, khususnya kawan-kawan dari kepolisian, harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan hutan kita. Termasuk juga ilegal mining yang terjadi di banyak daerah. Yang dampaknya, selama saya jadi kepala BNPB, jumlah yang korban akibat meninggal karena ilegal mining itu jumlahnya banyak sekali di hampir semua provinsi. TNI pun begitu, harus memberikan dukungan kepada kepolisian. Dan yang paling penting lagi adalah jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ilegal. Kalau TNI dan Polri bisa bersama-sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mitigasi kita, maka saya yakin alam kita akan sangat terpihara. Tidak banyak orang yang menghargai pohon. Contoh misalnya, ulin. Ulin itu baru bisa muncul tunasnya setelah umur di dalam perawatan atau pemibitan, itu lebih dari 3 bulan. Jadi satu biji ulin baru bisa muncul tunasnya setelah 3 bulan. Dan sebatang ulin yang ditebang, itu usianya bisa mencapai 200-300 tahun. Hanya dalam hitungan menit. 5 menit, 10 menit, pohonnya hilang. Padahal untuk tumbuh butuh waktu yang sangat lama. Nah ini kita harus sampaikan kepada seluruh komponen bangsa kita, aparat penegak hukum, mereka yang bertanggung jawab dalam melindungi alam kita untuk menjaga sisa-sisa hutan alam kita yang masih ada. Kalau kita ingin menebang pohon, sebaiknya, maka pohon yang ditebang itu pohon yang kita tanam. Terima kasih telah menonton!